Mengawali berita yang bertahun mirsa, seorang pelajar SMK di Kudus baru-baru ini berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui bidang fashion. Menariknya, pelajar SMK asal Kota Kretek menjadi satu-satunya desainer Cilik dalam pertunjukan bergensi Hong Kong Fashion Week. Ialah Evi Afifah, 17 tahun siswa kelas 12 SMK NU Banat Kudus yang berhasil memukau dunia dan mengharumkan nama Indonesia setelah berhasil menampilkan karya busananya dalam Hong Kong Fashion Week. Busana rancangan Evi Afifah tampil bersama ratusan perancang busana ternama dari berbagai penjuru dunia pada tanggal 19-22 April 2023 di helatan Hong Kong Fashion Week. Menjadi perancang busana termuda di ajang Hong Kong Fashion Week, Evi menampilkan perpaduan kain lurik dan tenun menjadikan enam busana yang cukup memukau para penonton di Hong Kong Convention and Activision Center. Selain enam busana untuk penampilan di atas catwalk, 20 busana rancangannya yang dipamerkan juga ludes diburu pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Keberhasilan Evi di kontes internasional ternyata berangkat dari ajang Modest Young Designer Competition, bersaing dengan 374 peserta umum dan pelajar di Jakarta pada tanggal 8-11 Maret 2023. Evi berhasil menjadi terbaik kedua dan berkesempatan menampilkan busananya pada Hong Kong Fashion Week, mewakili Indonesia dan satu-satunya peserta yang berstatus pelajar. Respon dari para bayar-bayar maizan negara itu tertarik dengan karyawan lokal Indonesia yang saya bawa itu lurik sama tenun kan. Nah itu mereka tertarik dan mereka tidak merupakan kalau karya ini adalah karya nurian SMK Indonesia. Ada berapa karya yang ditampilkan? Sementara itu Hai Matul Uliya Kapro di SMKNU Banat Kudus mengatakan, proses belajar-mengajar di SMKNU Banat Kudus dibuat semirip mungkin dengan industri. Para siswa dibekali kemampuan untuk membuat desain busana, menciptakan produk hasil desain busana, hingga memperagakan busana. Pihak sekolah pun mengapresiasi keberhasilan Evi dan berharap menjadi motivasi siswi lainnya. Karya Evi yang mengkolaborasikan kain lurik dan tenun menjadi busana anggun merupakan ketiga kalinya siswi SMKNU Banat lolos di Hong Kong Fashion Week. Sejumlah karya pelajar SMKNU Banat lainnya pun sudah cukup banyak menoreh prestasi di ajang nasional hingga internasional. Pembelajarannya kita bikin semirip mungkin dengan industri, karena memang kita ininya untuk mencetak seorang fashion general itu bisa desainer. Jadi pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, kita buat seperti yang industri. Jadi mulai itu science, language, dan painting dan branding. Karya siswi SMK di kudus yang diapresiasi dunia ini pun dibanderol harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah.